Kabel Rastabas Makasar Kompespol Muhammad Ngaji mengungkapkan hasil rekaman CCTV di sekolah swasta. Lokasi tewasnya anak pejabat kemenuhu perinisial B pada Rabu 24 Mei 2023. Diketahui bahwa B ditemukan meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 8 sekolahnya. Dalam rekaman CCTV itu, tampak B naik ke atap lantai 8 menggunakan tangga. Kompespol Muhammad Ngaji mengatakan setelah insiden tersebut, pihaknya langsung melakukan tindakan di TKP di kejamatan Ujung Pandang Makasar. Selain itu, beberapa saksi pun diperiksa terkait kasus jatuhnya B yang merupakan anak pejabat kemenuhu. Ngaji menyebut sebelum B ditemukan meninggal dunia, anak 15 tahun itu terakhir memasuki lift menuju lantai 8. Kejadian itu terjadi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, B naik ke atap menggunakan tangga. Dijelaskan Ngaji bahwa di lantai 8 ada sebuah atap yang bisa dinaiki. Dari rekaman itu, diduga bahwa B jatuh dari lantai 8. Kemudian, B yang sudah terjatuh itu ditemukan oleh seorang tukang bersih-bersih di sekitar TKP. Setelahnya, B dibawa ke rumah sakit namun ternyata sudah meninggal dunia. Sementara itu, pihak keluarga menyebut terdapat kejanggalan dari tewasnya putra pejabat tersebut. Sebab ditemukan tas dan sepatu milik B yang berada di tempat yang berbeda. Selain itu, pihak keluarga mengklaim adanya beberapa luka di tubuh korban. Terima kasih telah menonton!